Selamat malam, salam sejahtera. Malam ini aku nak bacakan kepada kamu apa yang dikatakan oleh Ketua Hakim Negara yang pada pendapat aku telah menyokulahkan pentasub-pentasub Najib penyokong-penyokong Najib yang masih lagi mempersoalkan keputusan Mahkamah Persekutuan keputusan Mahkamah Rayuan keputusan Mahkamah Tinggi keputusan sembilan Hakim yang ada di Malaysia bahkan Ketua Hakim Negara adalah Hakim paling tinggi yang ada di Malaysia kepada siapa lagi kah harus kita percaya selain Ketua Hakim Negara? adakah orang yang lebih kita percaya selain beliau? ada orang kata ini yang betul si Anu yang betul si Pulan ini yang betul si Pulan ini yang betul itu betul pada pendapat anda karena anda berdiri sebelah kaki tak berpihak kepada siapa-siapa itulah yang paling penting dan tepat menjadi Hakim untuk kita semua oleh sebab itu aku tertarik apabila Ketua Hakim Negara ini kata jika tak faham alasan penghakiman tanya pakar jangan terus buat kesimpulan kata Ketua Hakim Negara saudara penonton yang saya hormati sekalian masyarakat awam dan ahli politik digesah membaca dan memahami alasan penghakiman bagi sesuatu kes yang diputuskan mahkamah terlebih dahulu sebelum membuat kesimpulan dan menyerang sistem kehakiman kata Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuhan Mat ramai orang di luar ini yang tak pernah baca apa-apa keputusan daripada Hakim tulisan keputusan penghakiman mereka hanya dengar dari kata si Anu, si Anu dan si Anu si Pulan, si Pulan dan si Pulan akhirnya mereka percaya pula pada mereka sedangkan tak pernah mereka tahu penulisan ataupun keputusan penghakiman di mahkamah Ketua Hakim Negara Malaysia berkata kebanyakan komen yang menyerang sistem kehakiman terutama selepas keputusan mahkamah membabitkan bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Rozak adalah berdasarkan sentimen semata-mata jika tidak faham tanya jika sudah baca alasan penghakiman dan tidak faham tanya pada individu yang tepat jangan begitu mudah membuat kesimpulan tanpa kefahaman penuh ini perkara asas kata Ketua Hakim Negara adalah tidak adil untuk membuat kenyataan terhadap isu yang kamu tidak faham ia akan menyebabkan huru hara pada semua perkara katanya jika kamu tidak faham tiada asas pengetahuan tidak memahami sepenuhnya tapi kamu buat kenyataan ini tidak betul katanya yang menghargai sokongan Majlis Peguam dalam memperbetulkan persepsi dan menjelaskan mengapa mahkamah membuat sesuatu keputusan hari ini Tengku Maimun Tuan Mat juga berkata kebanyakan komen yang menyerang sistem kehakiman terutama selepas keputusan mahkamah membabikan bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Najib Razak adalah berdasarkan sentimen semata-mata tegas Tengku Maimun lagi komen dan serangan yang dibuat menunjukkan mereka tidak membaca alasan penghakiman serta tidak memahami undang-undang sekaligus membawa kepada kenyataan dan ulasan tidak relevan pandangan peribadi saya kata Ketua Hakim Negara ini komen dibuat oleh orang yang tidak faham yang menunjukkan kurang kefahaman mereka adalah karena mereka tidak membaca alasan penghakiman apabila tidak baca tidak faham bila tidak faham akan membuat komen yang tidak sesuai dan relevan dengan isunya keseluruhannya bolehlah dikatakan ia berdasarkan sentimen semata-mata tanpa berdasarkan kefahaman tentang undang-undang dan alasan penghakiman itu sendiri keputusan mahkamah itu sendiri tidak difahami dengan sebenarnya katanya menurut berita harian Ketua Hakim Negara juga berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri persidangan litigasi kebangsaan 2022 kali kedua anjuran Majlis Peguam Kuala Lumpur hari ini Tengku Maimun diminta mengulas serangan terhadap institusi kehakiman oleh beberapa pihak ketika ini sesulan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos lalu mengekalkan sambitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta dikenakan ke atas Najib yang didapati bersalah menyeleweng dana RM42 juta milik SRC internasional Sendirian Berhad panel lima hakim dipengerusikan Tengku Maimun sebulat suara membuat keputusan itu selepas mendapati pembelaan Najib sememangnya tidak konsisten dan gagal membuktikan keraguan munasabah sebelum ini Majlis Peguam memutuk tindakan berniat jahat tidak wajar serta berbentuk ancaman yang dilemparkan terhadap badan kehakiman dan Tengku Maimun serta menyifatkan serangan itu berbaur sentimen anti-kehakiman dan tidak adil kepada badan kehakiman negara ketua polis negara Israel Sani Abdullah Sani pula sebelum ini mengarahkan Jabatan Siasatan Jenayah JSC menyasat seberang elemen ancaman dan ugutan terhadap Tengku Maimun tanya pakar ditanya saranan kepada ahli politik dan masyarakat Tengku Maimun meminta mereka membaca dan memahami sesuatu isu dan selain bertanya kepada pakar sebelum membuat kesimpulan katanya tindakan membuat kesimpulan dan kenyataan tanpa pemahaman adalah tidak adil dan hanya mencetuskan situasi yang huru-hara jika tidak faham tanya jika sudah baca alasan penghakiman tidak faham lagi tanya pada individu yang tepat jangan begitu mudah membuat kesimpulan tanpa kefahaman penuh ini perkara asas kata Tengku Maimun lagi adalah tidak adil untuk kenyataan membuat kenyataan terhadap isu yang kamu tidak faham ia akan menyebabkan huru-hara pada semua perkara jika kamu tidak faham tidak asas pengetahuan tidak memahami sepenuhnya tapi kamu buat kenyataan ini tidak betul katanya yang menghargai sokongan majlis peguam dalam memperbetulkan persepsi dan menjelaskan mengapa mahkamah membuat sesuatu keputusan ketika membacakan alasan penghakiman setebal 15 buka surat pada 23 Ogos lalu Tengku Maimun antara lain memaklumkan mahkamah tidak mendapati sebarang kesalahan dalam penghakiman yang dibuat hakim mahkamah tinggi ketika itu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazla yang kini hakim mahkamah rayuan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun ke atas ahli parlimen pekan itu setiap 3 pertuduhan penyelewengan masing-masing 27 juta ringgit 5 juta ringgit dan 10 juta ringgit daripada dana SRC Tengku Maimun ketika itu berkata pembelaan perayu tidak konsisten dan panel 5 hakim mahkamah persekutuan mendapati Nazlan sudah melakukan analisis yang mendalam terhadap bukti dikemukakan pihak pendakuan mahkamah juga mendapati pihak pembelaan tidak pernah benar-benar mempertikaikan mengenai kemasukan dana SRC internasional berjumlah RM 42 juta seperti dipertuduhkan ke atas Najib dalam akaun bank peribadinya ketika kes itu dibicarakan sebaliknya bekas Perdana Menteri itu hanya mencabar elemen mens rea niat jahat bagi semua 7 kesalahan dikenakan ke atasnya dengan menafikan mengenai dana itu daripada SRC sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda silah tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku kita jumpa lagi bye-bye